Hai Assalamualaikum Syedara Loon jumpa lagi dengan saya Alfaruk pada edisi kali ini saya akan menampilkan model-model saklar Panasonic beserta penjelasan dengan cara pemakaiannya inilah dia mangkok dari berbagai saklar maupun stok kontak Panasonic mangkok ini dijual terpisah beserta saklar dan tutupnya semuanya dijual terpisah dalam satu mangkok ini kita hanya bisa mengisi tiga bagian dari kelistrikan rumah kita baik itu dua saklar satu stok kontak maupun tiga saklar sekaligus dan tiga stok kontak sekaligus Syedara Loon penutup saklar ini dijual ada tiga macam yang saya tampilkan ini adalah model tiga lubang ada yang model dua lubang dan ada juga yang model satu lubang nanti di akhir video ini akan saya tampilkan bentuk dan cara pemakaiannya sebenarnya dalam satu saklar Panasonic ini juga ada saklar gandanya di sini saya menampilkan bagi Syedara Loon yang mungkin ada yang belum tahu tentang saklar gandanya inilah dia saklar gandanya yang memiliki dua saklar ada satu saklar umumnya inilah tampilannya dalam satu saklar memiliki dua saklar jadi walaupun satu mangkok hanya ada pada rumah kita maupun pada kamar kita kita masih bisa menambah arus listriknya baik untuk lampu tidur ataupun untuk kebutuhan lainnya dan masih bisa menggunakan stok kontak di bawahnya sehingga dalam satu mangkok ini semua kebutuhan untuk ruangan rumah kita mencukupi inilah tampilan yang saya buat ini tiga saklar dan satu stok kontak yang muat pada satu mangkok Panasonicnya inilah tampilannya mangkok tutup mangkok dan saklar maupun stok kontaknya semuanya dijual terpisah Syedara Loon ini tampilan lebih dekat tentang tutup saklar Panasonicnya semua saklar maupun stok kontak kita lengketkan pada tutup saklar ini oke inilah penjelasannya tentang model-model saklar dan stok kontak Panasonicnya ini adalah model yang paling mahal karena pada garis hitam ini akan menyala ketika arus listriknya masuk ke dalam saklar dan lampu ini akan padam ketika kita menghidupkan bola lampunya nanti akan saya tampilkan model lampu pada saklar ini untuk yang nomor dua ini bentuknya hampir sama dengan yang nomor satu tetapi saklar ini tidak memiliki lampu pada posisi dalam saklarnya dan untuk yang ketiga ini adalah model kaca yang ada garis-garisnya yang ini juga tidak memiliki lampu pada posisi dengan harga berbeda tergantung dengan selera kita yang ingin kita pasang pada rumah kita dan untuk yang keempat ini adalah model biasa juga yang ada garis pada posisi tengahnya yang harganya juga berbeda dengan saklar yang lainnya ini adalah bentuk stok kontaknya yang memang hanya ada satu pilihan kecuali kita memakai yang besar yang namanya stok kontak Arthur yang juga merek Panasonic nanti juga akan saya tampilkan ini adalah stok kontak Antino TV yang juga bisa kita pasang pada mangkok Panasonic sehingga tadi Antino TV nya bisa langsung kita masukkan ke dalam dinding dan kita bawa keluar melalui dalam plafon sehingga pada ruangan kita tidak ada kabel-kabel yang nampak mengotori ruangan yang terakhir ini adalah saklar ganda pada satu saklar yang sudah saya tampilkan seperti pada awal video tadi inilah tampilannya model-model saklar dan stok kontak merek Panasonic oke sekarang saya akan menampilkan saklar menyala ketika arus listriknya masuk inilah tampilannya stok kontak merek Arde dan inilah dia nampak ketika saklarnya kita hidupkan cahaya lampunya mati dan ketika kita matikan lampunya maka cahaya yang ada di dalam saklar ini akan menyala tidak tanda bahwa tanda bahwa saklar ini memiliki arus di dalamnya bagi sedara lun yang baru masuk pada channel Al Farouk jangan lupa like komen dan subscribe nya agar kedepannya channel ini terus maju dalam berbagi ilmu tentang pembangunan itulah penjelasan singkat dari saya tentang model-model saklar merek Panasonic terima kasih bagi yang sudah menonton semoga bermanfaat lebih dan kurang dan sampai jumpa pada edisi selanjutnya sedara lun Tadi Tadi